Polres Tabes Medan Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat 40 kg yang dikirim jaringan kurir narkoba dari Provinsi Aceh. Guna mengelabui polisi, pelaku yang sudah 4 kali beraksi menyimpan sabu di tempat ban serep yang sudah dimodifikasi. Setelah membuntuti mobil yang ditumpangi MH, kurir sabu, polisi langsung menyergapnya di Jalan Medan Pincai, Kilometer 15. Dari tempat ban serep yang sudah dimodifikasi, petugas menemukan sabu seberat 40 kg dikemas jalan Tejina. Penangkapan ini hasil pengembangan dari tetanggapnya IS dan ES, rekan pelaku dengan penambut di 3 kg sabu. Kepada polisi, MH mengaku sudah 4 kali mengantar sabu selama 2 bulan terakhir dan menghasilkan impala 500 juta rupiah. Jadi, yang pertama diakui dia mengantar 17 kg dari Aceh Utara ke Medan. Dua minggu berikutnya yang bersangkutan mengirim lagi 20 kg ke Medan lagi. Polisi akan terus mengembangkan kasus tersebut, guna mengungkap jaringan besar narkoba. Atas perbuatannya, para pelaku dicerat undang-undang penyelah guna anakutika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Terima kasih telah menonton!